Halo Jakartan, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Kembali lagi dalam acara diskusi Koren Jakarta bersama saya Yolanda. Kali ini aku udah terhubung dengan penyanyi Indonesia yang masih muda dan tentunya bertalenta. Tidak hanya menggeluti dunia tarik suara, ia sekarang juga lagi menggeluti dunia bisnis. Nah, kita sambut aja langsung yuk. Kak Tiffany Kenanga, halo kak, apa kabar? Halo kak, baik, apa kabar? Baik, lagi sibuk apa nih kak sekarang? Aku lagi sibuk, diem aja sih sebenernya di rumah gitu. Jadi masih masa, aku kan PSBB kan mungkin lebih marah di daerah Jakarta aku di Depok kan. Cuman aku tetap ngelakuin social distancing, jadi untuk kuliah, untuk nyanyi. Palingan beberapa kali ke butik aja sih, bolak-balik. Palingan selama 8 bulan pandemi ini sih, itu aja sih rutin itu kesan. Kan aku baca-baca kakak ini punya bisnis pakaian, clothing, sepatu. Iya. Boleh gak sih kak ceritain, kenapa sih kakak kan udah menggeluti dunia tarik suara nih? Kenapa sekarang mulai tertarik untuk menggeluti dunia bisnis pakaian ini kak? Boleh diceritain? Sebenernya karena berkesenambungan sih, jadi waktu pertama kali aku muncul, aku umur 12 tahun nih, aku muncul di dunia entertainment. Aku nih sempat ada try and error dalam cara berpakaian aku. Jadi aku misalkan ke acara formal, aku pakai baju yang underdress, aku ke acara kasual, aku malah terlalu heboh gitu. Dan sampai akhirnya, aku selama bertahun-tahun aku belajar untuk mix and match baju yang cocok buat aku, style aku tuh kayak gimana sih gitu. Walaupun sebelumnya, aku tuh orang yang gak terlalu suka dandan dan gak terlalu suka pakaian yang terlalu gimana-gimana banget, menurut aku pada saat itu gitu. Dan akhirnya, saat aku ngerasa aku berhasil nih, buat bisa penyesal aku sendiri, banyak yang nanyain, kak, ini baju kakak tuh dari mana sih kak? Pengen dong bikin inspirasi outfit of the day, misalkan segala macem gitu. Dan aku mikir, kenapa hal ini gak dijadiin sesuatu yang beneficial gitu buat aku, sesuatu yang bisa menguntungkan. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk, ah coba adis mis, hijab and scarf dulu gitu kan. Sampai akhirnya, 6 bulan pertama, responnya luar biasa, banyak banget yang respon positif. Sampai akhirnya aku nekat aja lah, udahlah, kita ngeluarin clothing line aja gitu, dan nyewa tempat buat butik, produksi, dan lain-lain. Wah, di umur 12 tahun udah mulai memikirkan hal itu ya, kak? Mulainya sih 17 tahun ya, jadi waktu itu dari 12 tahun trial and error, sampai akhirnya di 2017 memberanikan diri untuk bikin bisnis gitu. Nah, dalam menjalankan bisnis itu ada kendala gak sih kak yang pernah dihalamin kakak selama dari tahun 2017 sampai tahun 2020 sekarang. Ada kendalanya? Kendalanya, masalah ini sih ya kak, masalah aku bukan desainer yang mempunyai sertifikat. Jadi aku sebenarnya gambar ya sesuka hatiku aja, stylenya juga sesuka hati aku aja gitu kan, yang menurut aku cocok, yang menurut aku orang bakal suka juga gitu kan. Jadi, orang lain kan sertifikat ya, dalam artian mereka sekolah di dunia fashion segala macam, sedangkan aku ngerasa yang kayak, ih, cemen banget deh kayaknya gitu kan, gak pantus lah buat disandingin sama mereka-mereka, terutama pas lagi ada acara fashion show tuh suka minder sendiri gitu kan. Palingan itu, terus abis itu juga kompetisi sih, mau gak mau kita harus berkompetisi sama brand lain, walaupun kita gak mau, tapi orang secara gak langsung pasti disengaja atau disengaja itu pasti ngebanding-bandingin gitu. Palingan itu sih sama, paling ada beberapa error segala macam dalam size apa segala macam, cuman selain itu aku senang menjalinnya, banyak ketemu orang-orang baru sih, biasanya kan ketemunya penyanyi atau aktor, cuman sekarang ketemu desainer tuh agak beda lah cara ngobrolnya, segala macam, palingan itu aja. Jadi kalau lagi pandemi COVID-19 ini, ada kendala gak dalam menjalankan bisnis kakak? Ah, banyak. Jadi waktu itu sempet-sempet tutup tiga bulan, itu nyiksa banget. Karena aku kan pas banget dipinjatin kan butik aku di Jakarta Selatan, dan itu tuh bener-bener yang zona merahnya di sana. Terus aku tuh kayak, aduh gimana nih? Orang-orang juga gak bisa kerja, terus abis itu juga pendai kan juga kita harus beli bahan lah dari vendor segala macam, tetap sedangkan semuanya tuh bener-bener lagi yang gak boleh kemana-mana sama sekali, lagi sensitifnya banget lah gitu kan. Dan alhamdulillah sih setelah bulan Juni atau bulan Juli itu mulai buka lagi, kita udah ngebutuh mesen bahan, padahal sebenernya kalau kita mau ngikutin produksi, masker tuh lagi banyak banget yang gimen, segala macam gitu. Cuman waktu itu kita mementingkan kesehatan juga kan. Jadi kita sempat hold dulu. Palingan itu sih, dan sempat pusing juga sih. Waktu itu kan pengen bikin koleksi Ramadan, udah beli bahannya, sekarang bahannya kebuang gitu. Harus nunggu momen lain-lain lagi gitu. Tapi kan berarti kakak di dunia bisnis sudah hampir 3 tahun berarti ya kak? Apa sih kakak paling sempur dari dunia bisnis ini? Dari dunia bisnis ini sebenernya aku melihat dunia bisnis itu sebenernya gak asing. Maksudnya aku dari tahun 2004, itu dari umur 4 tahun aku udah ngelihat ibu aku berada di dunia bisnis ini. Aku ngertilah cara dia berinteraksi sama karyawan, bagaimana mereka bisa menjadi keluarga, segala macam gitu kan, bisa bekerja sama. Dan menurut aku yang seru sih itu sih. Jadi kita bertukar pikiran, terus belajar untuk menurunkan ego, karena banyak pendapat yang masuk kan. Terus ya juga aku ketemu orang-orang baru, terus dapet pengaturan-pengaturan baru yang mungkin gak pernah aku denger dari ibu aku sebelumnya. Terus bagaimana cara berkompetisi secara sehat. Jadi banyak banget pengalaman yang mungkin seharusnya sumur aku tuh belum dapetin gitu. Jadi aku termasuk beruntung banget sih menurut aku bisa dapet banyak ilmu. Kalau ke depannya nih, mau ada rencana launching produk baru gitu, mau bikin apa lagi gitu kak? Jadi setahun setengah setelah aku rilis Tiffany Kenalami For You, yaitu brand aku sendiri, aku ditawarin kerjasama sama perusahaan nasional buat bikin brand sepatu. jadinya mereka yang nanti bakal produksinya tuh dari mereka, terus abis itu mereka juga bilang ke aku kalau misalkan bakal di beberapa marketplace, segala macem mereka yang jualin dan segala macem. Dan akhirnya muncullah nama Tiffany Kenalami Signature. dan itu brand sepatu aku yang produksi cuman bukan dari kita, gak seperti baju. Dan disitu juga seneng lah. Maksudnya setahun setengah aku gak expect apa-apa gitu kan. Awal aku cuma dari hijab and scarf, nginjem karyawan ibu gitu kan, sampai akhirnya bisa punya karyawan sendiri. Terus abis itu bisa punya konveksi kecil-kecilan juga sendiri gitu. Dan sekarang sih aku pengen ngelengkapin aja sih, aku pengen banget bikin tas misalkan. Terus abis itu aku juga pengen bikin kosmetik sendiri juga mungkin. dengan bisnis kesehatan dan kecantikan ibu aku juga gitu. Jadi semuanya berkesinambungan. Tapi sih mungkin masih di hold dulu sih. Cuman yang di otak aku itu, tapi karena pandemi ini masih marak-maraknya, masih naik terus gitu kan. Jadinya palingan aku putih hold dulu bincananya. Wah bagus banget Kak kalau mau bikin tas, kosmetik. Idenya udah... Iya seru banget. Tahun depan semoga udah kelar covid ini langsung. Amin, amin. Nah kalau masalah lagu nih Kak. Kamu kan mau ngeluarin lagu? Oh iya jadi untuk ngeluarin lagu, aku pengen banget. Jadi terakhir aku ngeluarin lagu itu kan Agustus 2019 ya. Dan itu tuh promonya mungkin gak berjalan dengan maksimal. Karena waktu itu Maret udah mulai pandemi kan. Udah gak bisa kemana-mana. Bahkan ke kantor pun buat sekedar promo online pun juga udah mulai sulit. Aku sih rencananya sama My Music tuh awal 2021. pengen bikin, pengen ngeluarin single juga kan gitu. Dan menurut aku awal tahun gue adalah waktunya sangat pas buat ngeluarin lagu gitu kan. Karena kadang-kadang lagu awal tahun itu menentukan jenis lagu yang sampai akhir tahun gitu. Jadi menurut aku itu kesempatan emas banget gitu. Jadi doain aja bener-bener awal tahun bisa rilis. Itu lagunya kalau berkali boleh dikasih bocoran tentang apa sih Kak? Wah lagunya sih sebenernya belum milih lagu apa ya gitu kan. Jadi ada beberapa pilihan ada yang lagu galau juga. Terus ada yang lagu yang agak update juga. Cuman kan yang terakhir aku udah lagu yang semangat kan. Jadi mungkin nanti lebih ke medium, ke slow sih gitu. Siapa tau kayak lagu jangan bersedih lagi sih kemungkinan gitu. Jadi yang bisa mengwakilkan hati banyak orang lah bener-bener. Kak, kumpulnya sih dinyanyiin lagu jangan bersedih. Bukan aku doang sih. Ini yang mendengarkan teman-teman Jakartan. Boleh kan nih Kak, rev-nya aja mungkin. Oke. Oke. Jangan bersedia? Iya. Suatu saat nantikan kau dapatkan hujan hati yang kan. Engkau dambakan ini semuatlah Tuhan. Rencanakan jadi jangan bersedih lagi. Wah. Sebenarnya bagus. Terima kasih. Terima kasih. Langsung menyentuh di hati gitu. Lagi jangan patuh hati ya Kak. Jadi ikutan sedih nih. Pada saya lagi gak sedih jadi ikutan sedih. Wah Kak, gak hanya bisnis, suara bagus, banyak ide kedepan-kedepannya. Boleh kasih Kak dibagiin tips-tips nih buat teman-teman Jakartan. Gimana buat memulai usaha baru gitu. Kan kalau nyanyi hanya beberapa nih yang suaranya bagus bisa jadi pilih. Kalau bisnis kan orang bisa dikasih tips and trik-nya buat teman-teman Jakartan sih. Tips and trik-nya membuat bisnis sebenarnya tahu diri kita sendiri sih. Jadi menurut aku kalau misalkan kita mengenali diri kita sendiri, kita mengetahui selera kita sendiri. Menurut aku itu adalah suatu start yang kuat gitu kan untuk memulai sebuah bisnis gitu. Dan menurut aku juga kita harus gak boleh mut-mutan sih. Karena banyak kan mungkin orang-orang sekarang lagi marah bikin kafe. Terus akhirnya kita terdorong buat bikin kafe ah segala macem. Tapi nanti udah habis hype-nya cuman kita akhirnya males-malesan terus kita gak ngelanjutin. Jadi menurut aku konsisten gitu ya menjadi seseorang yang konsisten menurut aku juga sangat-sangat penting. Modal mau gak mau juga kita harus punya juga gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kita memang perlu untuk beberapa lama kerja dulu sama orang lain untuk mengumpulkan modal. Itu menurut aku juga harus dilakukan juga gitu. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang akhirnya nyaman untuk bekerja sama orang lain. Mungkin karena gajinya udah enak, terus abis itu lingkungannya udah enak. Jadi balik lagi ke poin kedua tadi, konsisten gitu kan. Jadi harus inget gul kita tuh apa. Konsep sih. Dan inget kalau misalkan gak ada hal yang baru di bawah matahari gitu ya. Jadi wajar kalau misalkan ada beberapa produk atau beberapa konsep yang mungkin agak mirip-mirip atau mungkin sama-sama orang lain gitu kan. Karena banyak banget ada berpuluh-puluh ribu, bahkan beratus-atus ribu bisnis coffee shop, clothing, segala macem. Jadi jangan kecil hati kalau misalkan tiba-tiba ketemu sama ini mirip konsepnya segala macem gitu. Karena gimana pun juga kalau misalkan kita menjadi diri sendiri, pastinya hasilnya bakal beda. Dan orang-orang bisa ngeliat passion kita kok dari bisnis dan passion yang kita jalani. Aku suka banget ikutipan kakak bilang, tidak ada yang baru di bawah matahari. Itu bener banget sih kak. Bener? Iya kan, banyak banget yang mirip dalam banyak yang teman-teman aku sih mau buat bisnis sih suka kecil hati. Dia kayak, ini udah sama anak, takut dibelang pelagian. Padahal menurut aku, aku yakin brand aku banyak banget yang mirip-mirip. Cuman yaudah, gapapa, emang kenapa gitu kan. Wah, bener banget nih. Berarti kita Jakartans harus mengikuti diri sendiri dan tentunya konsisten dalam menjalankan bisnis. Biar bisa mencocok Kak Tiffany Raya ini. Oke, terima kasih kak Tiffany. Wah, keren banget. Suaranya bagus. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bancar bisnisnya dan albumnya nanti mau dikeluarkan. Amin. Ya. Amin, makasih banyak. Sehat-sehat ya kak? Ya. Oke Jakartans, itu dia diskusi kita dengan Kak Tiffany Kenanga. Nantikan diskusi kita yang selanjutnya dengan arah sumber yang akan memberikan anda insight yang berbeda. Tentunya hanya di Koron Jakarta. Halo Jakartans, jangan lupa dengerin podcast diskusi Koron Jakarta hanya di Spotify.